warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat wajibanjar sahabat-sahabat wajibanjar dimanapun berada Oke kali ini saya akan membahas subscribe teman itu dengan cara yang aman ini saya sedang nonton satu video dari teman baru nah ini sudah lima menit saya akan subscribe Oke nah saya komen dulu saya komentari selek sudah dan saya akan subscribe karena sudah lewat ini ya sudah hampir sudah hampir lebih dari 50% jadi ketika kita menonton video teman itu yang masuk di alogaritma YouTube itu adalah tontonan yang sudah mencapai 26% kalau sudah lebih dari 26% dari durasi teman maka subscribe kita itu akan menjadi pertimbangan oleh Mbah YouTube untuk memperifikasi pertemanan kita dukungan kita terhadap channel itu apakah benar-benar kita adalah penonton ataukah hanya bot atau alias robot ya Nah jadi kalau kita menontonnya 26% itu sudah masuk dalam pertimbangan YouTube Nah diperkirakan kan rata-rata kan teman-teman ini bikin videonya itu 10 menit berarti sekitar 3 menit itu sudah 26% Nah bagaimana kalau teman-teman yang videonya itu panjang-panjang Nah itulah sahabat-sahabat jadi kita pemula tidak dianjurkan untuk membuat video yang lebih dari 10 menit supaya kawan-kawan yang yang subscribe yang nonton videonya 3 menit itu sudah tercukupi waktu 26% dari analitik dari alogaritma YouTube kita diakui sebagai penonton yang subscribe Bagaimana jika kawan kita punya videonya 15 menit sedangkan kita hanya nontonnya 3 menit Nah apabila memang ya kita tidak tahu memprosentasikannya itulah resikonya bagi teman yang membuat video panjang ya makanya ya tadi sudah saya sebutkan tidak usah bikin video panjang-panjang jika kita ingin mendapatkan subscriber baru Nah jadi kita letakkan aja video-video kita yang panjang itu di belakang video-video kita yang singkat sekarang disediakan oleh Mbah YouTube untuk mencari subscriber itu namanya video shot ya video pendek nah video pendek itu diberikan oleh YouTube bagi kita supaya ketika orang mensubscribe itu benar-benar nonton videonya full karena videonya di bawah satu menit otomatis nonton satu menit sudah 100% dan kita dianggap sebagai penonton Nah itulah yang baru-baru ini diluncurkan oleh YouTube karena banyak komplain melalui chat ke YouTube itu kenapa subscriber hilang kenapa subscriber hilang lalu dibuatkanlah fasilitas untuk video singkat ubagi pendatang baru yang belum subscribe kita supaya nonton video singkat kita Nah jadi gitu ya solusinya nah lain hanya kalau memang subscriber yang benar-benar yang sudah suka dengan channel kita mereka akan rela hati untuk menonton video kita sepanjang apapun maka itu akan selamat aja video kita akan tetap direkomendasikan oleh YouTube tapi jika mereka nontonnya asal-asalan di video panjang kita itu adalah risiko kita yang punya channel yang bikin video tidak menarik sehingga orang tidak nonton sampai selesai bahkan satu menit orang sudah keluar begitu ya Nah saya akan subscribe sahabat apa yang terjadi Nah sahabat inilah yang informasi inti yang akan saya berikan di konten kali ini maaf ada masalah jumlah subscription yang anda miliki terlalu banyak dibanding dengan jumlah subscriber Oke nah ini yang mau saya bagikan kepada sahabat-sahabat yang bertanya-tanya kenapa ah saya mengunjungi teman dengan channel yang baru Kenapa tidak lagi dengan channel yang lama Kenapa tidak subscribe saya dengan channel Aohaji Banjar yang banyak subscribernya ya ini 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 pahami di sini ya supaya mengerti supaya tidak membenci saya gara-gara ini Oke ya Oke sahabat-sahabat baru saya nih harus dipahami harus mengerti sahabat ini maksudnya adalah kita sudah melebihi batasan dari sistem YouTube batasannya itu 1000 subscriber ke tempat lain ke channel lain kalau kita sudah melebihi 1000 subscriber itu maka kita tidak akan bisa lagi mensubscribe ke channel baru itu kecuali subscribe kita ke teman-teman yang terdahulu itu kita unsubscribe nah ini jangan sampai terjadi sahabat-sahabat saya lebih suka dimarah-marahin oleh calon subscriber saya yang baru yang ngehel mau minta subscribe dengan channel saya yang lama yang sudah penuh subscribernya lebih baik dimarahi ini saya daripada cabut daripada unsubscribe teman-teman yang lama Oke ini dia nih sahabat saya coba dilihat supaya paham nah ini dia subscribe subscription ini artinya channel-channel yang sudah saya dukung ya Nah inilah channel-channel yang sudah saya dukung sahabat-sahabat ya nah yang tampil dari sini satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh ditambah 992 ya tambah yang satu di sini di atas tadi nih di atas yang sedang on-on itu kan berarti adalah 999 yang ke-1000 ternyata saya tidak bisa sudah lagi ngasak biasanya sampai 1000 tapi ada yang dikeluarkan oleh Mbah YouTube eh subscribe kita kita tidak pernah mengunjungi lagi videonya maka otomatis yang itu akan yang lama itu akan di unsubscribe oleh YouTube sendiri secara otomatis dan kita masih bisa me subscribe channel baru jadi ini sebabnya yang tadi sahabat Oke nah ada masalah jumlah subscriber yang anda miliki terlalu banyak dibanding dengan jumlah subscriber inilah dia Oke mudahan bisa dipahami ini buat sahabat-sahabat nah jadi sahabat ketika sahabat sudah mempunyai pesan seperti ini di channelnya ketika mau nambah teman baru subscribe ke channel baru jangan dipaksakan lagi karena jika dipaksakan maka teman lama kita yang lama tidak kita kunjungi itu akan unsub masih tidak bisa kita paksa lagi pasti kalau kalau kita berhasil mensubscribe teman baru berarti ada teman lama kita yang harus keluar dari channel kita biarpun ngeyel bagaimana saya pantang untuk unsubscribe teman-teman yang ini saya kalau mau unsubscribe mudah saja gampang sekali ya sahabat-sahabat untuk unsubscribe teman nah tinggal saya klik ini salah satu yang mana yang tidak aktif coba kita lihat kita buka semua nah ini dia kalau saya buka satu nah ini kan saya subscribe nih, saya di-subscribe, nah unsub kan di-subscribe oke, coba satu ya, sarjana makan tidur, eh kasihan sarjana makan tidur nih temen baru saya mana yang mau saya tidak aktif nih, yang mana, coba kita cari yang tidak aktif, nah ini Arief Routby, katanya nih, kayaknya ini tidak aktif nih, dia gak akan tahu kalau saya unsub nah ini saya di-subscribe ya oke, dia kan sudah di atas seribu nih, saya akan unsub dari dia, saya coba untuk subscribe temen baru apakah bisa subscription ditambahkan sahabat-sahabat tapi mengorbankan teman saya yang lama oke, saya akan subscribe lagi bisa tidak, tidak bisa sahabat-sahabat ya oke, saya akan tetap subscribe teman yang lama ini saja sementara teman saya yang baru itu akan saya unsubscribe ini akan saya unsubscribe ya, tadi ini baru saya subscribe ya saya tidak mau membuang teman lama nah, kalau lebih baik saya mendukung teman baru, teman lama saya tetap setia dengan teman lama setia ya, walaupun Arief Routby ini tidak mendukung saya lagi saya tantang untuk cabut karena saya tidak mau menjilat air luda sendiri walaupun apapun yang terjadi sebab saya tidak tahu kalau dia unsubscribe sekarang walaupun tidak mendukung saya lagi nanti suatu saat dia bisa kembali lagi gitu ya nah, kalau saya ketika dia sudah tidak ada di channel saya lalu saya unsubscribe nah, siapa tahu dia datang lagi kan nanti nah, sahabat-sahabat ya jadi saya tidak bisa unsubscribe ke dia, ke teman lama lebih baik saya tidak mendapatkan teman baru daripada membuang teman lama ya sahabat-sahabat nah, jadi kita ceknya disini kan youtube plus more ini kan ada nih subscriber oh, disini ada subscriber baru kita nah, sahabat bagi yang mau ngecek daftar siapa yang baru subscribe kita hari ini kita tinggal klik disini tadi ya youtube plus more tadi disini nah, disini tadi kan buka ini nah, ini kan seperti ini nih yang tadi oke, kita ke youtube plus more disini atau sahabat kalau belum pernah login di penelusuran google aja ya ketik youtube plus more atau youtube studio sama aja nah, gitu ya saya biasanya lewat sini aja nah, ketika disini nih di dashboard kita kita bisa melihat komentar terbaru ya nah, kemudian juga bisa melihat subscriber baru nah, kita lihat semua nah, disini kita bisa melihat di youtube dashboard ini teman-teman yang baru subscribe ke kita di tanggal hari ini di tanggal yang terbaru kalau kita klik atau tanggal yang terlama kebalikannya ini lihat tanda panahnya ini kalau yang sebelah sini kita mau melihat berdasarkan jumlah subscribernya nah, ini 7 Mai ada satu yang subscribe ke channel ini 5 Mai, 2 Mai, dan seterusnya sahabat bisa cek siapa-siapa saja yang subscribe sahabat tapi yang muncul disini adalah teman kita yang mempublic subscribernya dan sekaligus menampilkan angka subscribernya kalau tidak menampilkan angka subscribernya tidak akan ada disini sebab dashboard ini memerlukan data untuk menampilkan jumlah subscriber kalau sahabat teman kita yang subscribe ke kita itu tidak menampilkan angka subscriber tapi hanya public subscriber maka sahabat hanya bisa mengecek dia subscribe kita atau tidak itu melalui kita kunjungi kita kunjungi nah, kita kunjungi disini kita kunjungi disini ini subscribernya banyak sekali ya susah nih kita cari yang paling sedikit nih ada tidak? tidak ada banyak semua ya nah, kita akan kunjungi dia lalu kita lihat di channelnya semestinya tapi ini kebanyakan ya kalau sahabat rajin itu cek aja disini pasti ada nama channel kita apabila dia subscribe ke kita ya nah, jadi kalau dia tadi tidak menampilkan angka subscribernya kan tidak muncul disini tapi nama channel kita akan ada disini jika sahabat rajin ngeceknya kalau internetnya cepat sih bisa ya ini lambat punya saya nih ini kan daftar yang dia subscribe semuanya termasuk kita yang dia subscribe akan tampil disini jika teman kita itu public subscriber jika teman kita public subscriber sekaligus dia menampilkan angka subscribernya maka akan tampil di dashboard kita oke ya jadi sahabat jangan keburu mengatakan teman kita belum subscribe ke kita kalau kita tidak cek disini disini tidak ada maka kita cek ada apa tidak di channelnya dia itu ini bersama teman-teman yang dia subscribe mestinya ada disini namanya Uhaji Banjar Uhaji Banjar mesti ada disini ya karena saya ini sudah berada di channelnya teman tadi ya yang katanya subscribe ke saya nah saya cari sambil ya sahabat-sahabat nah jadi yang pertama ada dua hal yang ingin saya simpulkan disini yang pertama kita harus tahu harus mengerti kenapa teman mengunjungi kita dengan channel yang baru dengan beberapa alasan tentunya yang pertama karena channelnya itu sudah penuh yang kedua karena untuk keamanan channel sahabat yang dikunjungi bila sahabat itu sudah monetisasi dan juga keamanan channelnya sendiri bahaya juga kalau dengan channelnya yang sudah monetisasi terlalu sering berkunjung ke teman baru bahaya sekali jika terlalu sering nah inilah pengertian yang diharapkan kepada sahabat-sahabat ya nah yang bahaya bukan hanya channel sahabat yang monetisasi kalau dikunjungi dengan channel yang juga monetisasi tapi juga sama-sama kedua-duanya akan bahaya oleh sebab itu cara amannya adalah menggunakan channel baru yang belum penuh dukungannya nanti di channel baru ini setiap notifikasi ada teman yang upload video baru kan bisa dilihat di sini nih oke bukan bukan disini ini salah saya ini di notifikasi nah disini ada upload video baru oke ada reply ketika kita berkomentar ada subscribernya juga ya disini nah nanti ketika ini dapat notifikasi ini kan kita kunjungi ini kita klik kanan youtube ya nah tapi sahabat ya kita harus menggunakan channel yang betul-betul kita gunakan untuk nonton tentunya bila kita bikin channel baru maka kita harus setia untuk ngecek ini lonceng di channel kita yang baru ini karena kan channel kita yang lama sudah tidak bisa menerima lonceng ini lagi maka di channel kita yang kita kunjungi yang baru inilah kita nantinya akan membuat notifikasi oke ini kan channel saya yang penuh nih sebagai contoh channel saya yang penuh yang sudah tidak bisa subscribe lagi oke tadi sudah saya subscribe tadi ya teman saya yang lama tadi belum ya oke oh ada nih di dia nih kita lihat nih kita subscribe nih ini belum oh sudah sudah saya subscribe ya sudah saya balikin tadi syukur alhamdulillah nah teman-teman ini saja yang mau saya bagikan kali ini nanti akan saya lanjutkan lagi saya ulangi lagi bagaimana cara membuat channel yang baru dan settingnya supaya jangan menjadi channel yang abal-abal mendukung teman oke tunggu video saya berikutnya terima kasih sahabat masih menyaksikan video saya semoga ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati